Nama saya Nyoman Wardiase, saya di Brasti sebagai Bendahara Brasti. Nama saya Kutu Ardhanel, saya kebetulan mempunyai dua jabatan di masyarakat adat dalam Tamlingan. Yang satu ketua tim 9 masyarakat adat dalam Tamlingan, yang kedua adalah Ketua Brasti atau Bagerakse alas Utrejati, sebuah organisasi modern yang kita buat atau yang dibuat oleh masyarakat adat dalam Tamlingan. Tuhan saya juga Ketuanya. Leluhur kami itu dulu tinggal di hutan-hutan di kisaran Danau Tamlingan. Sampai kemudian pada abad ke-14, leluhur kami kemudian memutuskan bahwa danau dan hutan itu harus dijadikan sumber hidup yang utama. Sehingga kemudian hutan itu disebut sebagai hutan mertejati, yang artinya sang sumber kehidupan, yang sesungguhnya, kemudian danaunya bernama Danau Tamlingan, yang memang berasal dari kata tambe dan eling, yang artinya obat penjaga kesadaran. Kemudian leluhur kami oleh keputusan itu memutuskan kemudian secara bersama-sama meninggalkan kawasan itu, menuju ke daerah yang lebih rendah, yang sekarang menjadi tempat tinggal kita sekarang, yang lazim orang menyebutnya sebagai daerah catur desa, yang terdiri dari empat desa, desa Goblek, desa Munduk, desa Gesing, Umujeru. Dan kawasan hutan mertejati dan danau tamlingan itu kita sucikan menjadi sumber utama kehidupan kami. Kami hanya boleh mengambil rembesannya saja, begitu pesan leluhur kami. Jadi kalau kita bawa ke bahasa kekinian itu artinya adalah kawasan itu sebagai kawasan utama sebagai penghasil jasa-jasa ekosistem berupa air bersih, udara bersih, lenskip yang lestari dan sebagainya. Berarti didirikan 14 Oktober 2020, kami sebagai masyarakat ingin memiliki organisasi modern yang kedepannya bisa mengelola wilayah adat kami. Berasti ini dibentuk oleh masyarakat adat dalam tamlingan, berarti secara cakupan wilayah seluruh wilayah adat dalam tamlingan adalah wilayah berasti, yaitu sekitar 7 ribu hektare dari empat desa. Saat ini berasti terdiri dari kurang lebih 40 anggota, tetapi tidak semua bisa aktif karena kebanyakan dari anggota masih berstatus pelajar. selamat menikmati. Saat ini kita berada di dalam alas merterjati. hasil dari inventarisasi yang kami lakukan dahulu, ada beberapa pohon yang mulai langka, pohon endemik yang mulai langka, seperti cemara pandak dulu sangat banyak, sekarang susah. pohon kesua juga mulai langka. Mungkin juga anggrek-anggrek yang banyak yang hilang. Kalau hewan dulu di sini banyak kidang, banyak babi hutan, banyak ijah namanya, ijah itu adalah jenis kera yang besar, hitam, ekor panjang. ijah itu sekarang sudah benar-benar tidak ada, sudah punah. Babi hutan juga benar-benar tidak ada. Kidang ada, tapi sedikit. Saya Ogi, saya berada di salah satu devisi jaga bayu, dan kebetulan saya adalah salah satu anggota baru juga di Brasti. Kurang lebih baru satu tahun saya gabung di sini. Alas Merti Jati sangat penting ke depannya, karena Alas Merti Jati merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat adat dalam tambingan. Saya Aditya, saya sebagai anggota Brasti, dan saya berada di Depisi Ekonomi Konservasi. Dan pentingnya Alas Merti Jati ini bagi saya, karena Alas Merti Jati ini adalah sumber hidup bagi masyarakat adat dalam tambingan. Saat ini kegiatan yang sudah pernah kami lakukan adalah proses pembibitan pohon-pohon endemik yang kedepannya kami ingin melakukan renaturisasi di dalam hutan. Salah satunya mungkin kejuang, cermare pandak, dan banyak lagi yang saya tidak apal namanya. Beberapa pohon sangat penting di dalam kehidupan kami. Itu terbukti karena beberapa pohon itu dimasukkan dalam pembuatan sarana ritual kami. Kalau kendala yang dihadapi dalam proses perlantarian sebenarnya sih tidak terlalu signifikan, tetapi yang paling susah adalah menyadarkan anak muda karena di wilayah catur di sini kan cakupannya sangat luas. Tentunya banyak ada anak muda. Kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak muda untuk berperan serta dalam proses perlantarian lingkungan. Ini adalah peta proses pembuatan peta ini adalah Oh, proses perlantarian sebenarnya kami mulai terlibat dari tahun 2018 dari awal pemetaan partisipatit. Yang paling diingat adalah pas proses pemetaan itu sendiri. Kami masuk ke dalam hutan, mengetahui isi hutan, kami mengenal teman-teman dari desa tetangga yang sebelumnya kami tidak kenal sama sekali. Kami juga mengajak anak-anak muda untuk keliling ke wilayah, terutama wilayah inti kami alas Menterjati, karena menurut kami dengan mengenal wilayah akan muncul rasa memiliki. Salah satu divisi di Brasti ada divisi ekonomi konservasi. Maksudnya, kami melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memperkuat nilai-nilai konservasi itu sendiri. Contohnya, seperti memanfaatkan sumber daya lokal yang terabaikan menjadi produk-produk yang mempunyai nilai jual. Luas alas Menterjati 1.300 hektare, sementara luas keseluruhan wilayah adat dalam Tamlingan adalah 7.000 hektare. Dalam proses pemetaan, kami mengelilingi batas luar dari wilayah adat dalam Tamlingan itu sendiri. Berarti kami menyusuri 7.000 hektare itu. Yang sangat miris sih sebenarnya dalam proses pemetaan, terutama saya yang full berada di dalam hutan, saya melihat bekas-bekas penebangan liar. Dan kami tidak menemukan fauna di dalam hutan itu sendiri, walaupun jejak-jejaknya masih ada beberapa. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu sebetulnya itu mungkin memang panggilan hati saya. Karena mungkin perjalanan hidup saya, waktu sekolah, aktif di kepentingan alaman, kemudian dari kecil diajari oleh orang tua, laku-laku tentang bagaimana menjaga harmoni dengan alam, dan sebagainya. Dan kemudian semakin lama saya dari perjalanan waktu, saya semakin menyadari bahwa laku-laku atau nilai-nilai yang diajarkan leluhur kami itu sebetulnya adalah nilai yang sangat luar biasa kerennya. Kalau boleh saya bahasakan agak tinggi itu, sebetulnya itu nilai-nilai yang diajarkan itu sebuah konsep konservasi yang terintegrasi, yang tidak hanya mengkonservasi fisik, tapi juga ada konteks sosial, ekonomi, dan sebagainya di sana. Kami kan punya filosofi, keimanan kami itu memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Itu secara kata-kata sangat sederhana, tapi secara arti sangat luas. Memuliakan air, menjaga harmoni dengan alam. Itu kan luas sekali artinya. Nah itu yang kita selalu gaungkan, selalu amplifikasi kepada anak-anak muda kami, termasuk juga orang-orang tua. Jadi sebetulnya salah satu mungkin ini semacam taktik pribadi lah ya, taktik pribadi saya, kenapa saya melibatkan anak-anak muda. Saya mau perjuangan ini tidak tergantung pada orang, tapi tergantung pada sistem. Makanya saya, kami ya, di depan saya, makanya kami membuat organisasi yang namanya Bahagia Raksa Alas Menterjati, yang organisasi modern. Organisasi modern yang ngaris semuanya melibatkan anak-anak muda. Sehingga nanti, siapapun yang memimpin, dia akan jalan. Karena sistemnya sudah jadi. Sistemnya sudah jadi, dan juga saya selalu, bahkan saya pernah berkata, dengan agak frontal kepada pemerintah, waktu kami tidak mendapat tanah tangan itu ya, waktu kami tidak mendapat tanah tangan itu. Oke, pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati itu, kan masa jabatannya lima tahun. Lima tahun. Kami akan punya waktu untuk menunggu. Kami akan punya waktu untuk menunggu, lima tahun, lima tahun lagi, bahkan puluhan kali masa jabatan. Kami sudah menggertikan bahwa kami, masyarakat adat yang berumur seribu tahun lebih. Kami selalu punya waktu. Kami selalu punya waktu, kami selalu punya kesabaran. Jadi, hutan adat ini harus dikembalikan posisinya sebagai hutan adat, kapanpun itu, kami akan selalu berjuang. Dan makanya kami buatkan sistemnya, organisasi yang sepenuhnya adat. Kenapa hutan merdijati atau alas merdijati itu penting? Karena menurut kami, alas merdijati itu adalah sebagai regulator air. Alas merdijati akan menangkap air huja dan menyimpan. Dan itu yang menyediakan air bersih kepada kami sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!